Intro Bocah viral Farel Prayoga menyempatkan datang ke rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Dalam kesempatan itu, Farel Prayoga nampak terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh Nagita Slavina Dia pun mencicipi makanan ringan khas tanah air, cimol dan cireng Tidak hanya itu dia juga menggendong cipung alias Rayanza Malik Ahmad, anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Farel Prayoga tampil kece dengan kaos dan celana jeans Sedangkan Nagita Slavina mengenakan setelan berwarna coklat Keduanya diduga ngonten bersama karena adanya balon-balon berbagai bentuk Salah satunya dibawah Farel Prayoga di bahunya Ternyata balon-balon tersebut untuk merayakan ulang tahun Rafathar Farel Prayoga datang ke Istana Andara bertepatan dengan Ultah Rafathar Putra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang ketujuh pada tanggal 27 Desember tahun 2022 Saat berkunjung ke Istana Andara, Farel Prayoga disuguhi berbagai macam makanan Tampak cireng, cimol, serta keju aroma terhidang di depan Farel Prayoga ditambah salah satu produk teh kemasan kenamaan Farel Prayoga terlihat mencomot cimol yang berada jauh dari tempat duduknya Selfie bareng Nagita Slavina pun dibagikan Farel Prayoga Saat Farel Prayoga datang berkunjung, Rafi Ahmad tidak terlihat berada di Istana Andara Meski tidak dijelaskan, Rafi diduga sedang sibuk bekerja di stasiun televisi serta mengurus bisnisnya Selanjutnya Yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua Penyanyi cilik yang sedang viral mendunia Farel Prayoga menyatakan diri siap ambil bagian untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun Indosiar yang ke-28 Yuk, Farel akan bergabung dengan sederet artis lain yang akan menghibur para pemirsa di rumah pada 37 Desember tahun 2022 hari ini disiarkan langsung secara live Farel Prayoga akan menghibur pemirsa setia Indosiar dengan aksi panggung yang megah dan memberikan kejutan dengan menyuguhkan lagu-lagu miliknya yang di aransemen ulang agar terdengar beda dari versi A Selinya Yang pasti biasanya aku pasti ada danser dan band Ada aransemen yang kita bikin spesial pastinya Ada string aransemennya Kata Farel Prayoga saat press conference virtual Hat Indosiar ke-28 pada Selasa Tanggal 27 Desember tahun 2022 Dini hari Dijadwalkan tampil di hari kedua Hat Indosiar ke-28 Farel Prayoga akan menunjukkan musikalitasnya sebagai penyanyi cilik Farel Prayoga Ia pun memberi sedikit bocoran soal aksi panggungnya nanti Jadi secara musikalitasnya emang something special buat Indosiar Itu dirangkum dalam satu segmen Aku akan nyanyi lagu slow dan upbeat langsung Kata Farel Prayoga Memberikan suguhan yang maksimal untuk Indosiar Dikatakan Farel sudah sepantasnya dilakukan Pasalnya